Bagaimana ibadahnya Rasulullah? Nabi SAW sholat berjamaah 5 waktu Bahkan waktu perang pun Nabi SAW berjamaah Waktu sakit pun Nabi SAW berjamaah Dipapak oleh 2 orang sahabat Nabi Gak pernah sekalipun Nabi SAW mencontohkan sholat fardu di rumah dengan istri Pak Nengadam Bukan gak boleh juga, boleh aja Tapi kalau mau ikut Rasulullah laki-laki sholat dimana? Di masjid Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyah Di masjid Tidak ada sholat kecuali di masjid Perempuan silahkan ke masjid Tapi lebih baik di rumah Karena pahala sholat di rumah jauh lebih besar daripada sholat di masjid Kalau mau dapat sholat berjamaah di masjid Suruh suami ke masjid Seluruh pahala suami otomatis mengalir ke rekening istri Otomatis Dan seluruh dosa istri mengalir ke rekening suami Otomatis Maka berat jadi suami ini Pak Pahala kita didapat istri semua Dosa istri kita dapat semua Kalau suami tidak mengajarkan agama kepada istrinya Tapi kalau diajarkan Kayak Nabi Nuh AS Istri kafir Lain-lain Tapi kita belum ajarkan Semua maksiat yang dibuat istri kita Kita bertanggung jawab Di mana sholat laki-laki Di masjid Perempuan Di rumah Jadi hadirnya dirahmatilah Ibarat ikut cara Rasulullah Mu'amalah Kucaran Nabi Mu'asyarah Ilmu ditambah Orang yang baik dalam pandang Allah Ta'ala itu Dia selalu merasa bodoh Kapan bermulanya ilmu Bermulanya ilmu itu ketika seorang merasa tidak tahu Kapan berakhirnya ilmu ketika satu orang merasa sudah tahu Kalau orang merasa sudah tahu Allah tidak tambah lagi ilmunya Ilmu itu sifatnya seperti air bang Hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah Mananya orang yang tinggi hati Tidak akan tambah ilmunya Saya kan sudah ngaji nih Seorang pintar nih Oh saya hebat nih Oh kalau orang merasa sudah tahu Pak Allah tidak tambah ilmunya Tapi ketika dia punya sifat Saya ini orang tidak tahu Saya bodoh Maka semakin dia merasa tidak tahu Semakin Allah tambah kefahaman Kemudian orang yang baik dalam pandang Allah SWT Dia selalu merasa diri dia orang yang paling hina di dunia Dua mata Allah berikan mata kanan Dikunakan untuk melihat kebaikan orang lain Mata kiri digunakan untuk melihat keburukan diri dia Sehingga dia tidak pernah sekalipun merasa dia sama dengan orang lain Apalagi lebih baik Na'udzubillah Merasa sama dengan orang lainnya tidak boleh Pak Apalagi merasa lebih baik dari orang lain Orang yang punya sifat sombong di hatinya Sebesar debu Diharamkan mencium bau surga Tidak boleh sombong Allah paling benci sama orang sombong Orang ahli ibadahnya dilarang sombong Apalagi ahli maksiat Orang kayanya tidak boleh sombong Apalagi miskin Orang ganteng cantiknya tidak boleh sombong Apalagi pas-pasan Udah pas-pasan lu Dia paling cantik Tidak boleh sombong Allah paling benci sama orang sombong Maka ada satu kalimat Ini kalimat yang selalu saya sampaikan Setiap dimana saya sampai Cerita Coba diikuti ya Biar dihafal ya Semua ikut ya Sebaik baik saya Kenapa kurang keras suaranya disini Apa ngantuk semuanya Yang di belakang mulai ikut jawab Yang keras Pak Sebaik baik saya Lebih baik orang lain Seburuk buruk orang lain Lebih buruk saya Coba sekali lagi Biar hafal Sebaik baik saya Lebih baik orang lain Seburuk buruk orang lain Lebih buruk saya Kalau kita jumpa orang yang lebih tua Jadi kita katakan itu Bapak itu om itu Pak Man Lebih baik dari saya Kenapa? Karena beliau lebih duluan beribadah dari saya Lebih duluan berbuat baik dari saya Pasti pahala beliau Lebih banyak daripada pahala saya Kalau kita jumpa anak muda yang lebih kecil Adik-adik yang lebih kecil Adik lebih baik dari saya Kenapa? Saya lebih duluan bermaksiat daripada dia Pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa dia Jadi ini agama indah nih Pak Menganggap diri kita sama dengan orang lainnya Gak boleh Apalagi menganggap diri kita lebih baik Ibu-ibu ini yang sudah pakai hijab Terus tiba di luar Lihat satu orang Maka pakai jilbab Pakai roh mini seksi Pakai baju seksi You can see Terus kita sudah pakai hijab syari Sudah pakai cadar dan sebagainya Kalau saja terbesit di hati sedikit saja Merasa lebih baik daripada perempuan seksi itu Dihapus semua pahalanya Gak ada gunanya itu semua Itu tidak menutup aurat Tidak pakai jilbab Satu dosa dia yang Allah nampakkan di mata kita Tapi ingat berapa banyak dosa kita yang Allah tutupi Jangan hanya gara-gara dosa kita gak sama dengan dosa orang lain Terus kita merasa lebih baik dari dia Iya bang Dosa kita beda-beda loh Ada yang suka ini dosa di matanya Ada yang suka kupingnya Beda Tidak ada yang suci disini Atau mungkin ada orang yang suci disini Angkat tangan pak Bu Silahkan Semua kita penuh dosa Setiap detik bikin dosa Maka jangan tes-tes iman pak Kita ini lemas Maksiat hari-hari Dusta hari-hari Sholat suka dimainkan Suka ditunda-tunda Bayar zakat takut kebanyakan Pergi haji umrah foto-foto aja Gak ada yang satupun Bahkan banyak orang pergi umrah itu gak sahab Gak tahu dia sayangnya gak cukup Rukunnya gak dijalankan Dia gak ngerti Kenapa Tapi itu hadir mulia Wajar-wajar Karena kita manusia Allah itu maha tahu Ya makanya kita gak boleh sombong Udah tahu kita ini gak benar Jangan kita suka nyalah-nyalahkan orang juga Maka hari ini hadir mulia Iblis lanatul alai Dia kalau gak bisa membawa orang ke kiri Dibawa ke kanan Sementara jalan yang benar Itu jalan yang lurus Bukan belok kiri Bukan belok kanan Ya Yang rajin kajian-kajian Iblis datang Eh Kau orang yang paling top Yang paling soeh kamu Semakin banyak orang nih Yang paling zen kamu Ilmumu Ustazmu yang paling mantap Jangan dengar ustaz lain Semua tersesat itu Kita yang benar sendirian Nah itu calon-calon ahli neraka tuh Sombong karena ilmu Iblis lanatul alai Terlaknat gara-gara sombong karena ilmunya Merasa lebih baik dari orang lain Sehingga hari ini Dulu sebelum ngaji dia baik Setelah dia mulai ngaji Iblis datang Angkuh dia Merasa dia yang masuk surga sendirian Bahaya Maka ilmu itu Mesti diiringi dengan zikrullah Dengan zikir Karena ilmu tanpa zikir Zulumat kegelapan Terima kasih telah menonton